Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Sekali ini aku mau bikin kue sarang semut mini Ini bikinnya gampang banget Cukup 2 butir telur ayam Bisa dapat 28 buah sarang semut mini Untuk teksturnya ini super-super lembut dan kenyal Ini full sarang Gak usah berlama-lama lagi ya Langsung aja ke resepnya Langkah pertama, panaskan penggorengan Usahakan gunakan teflon anti lengket Supaya nanti gulanya gak lengket ya Masukkan 250 gram gula pasir setara Sebanyak 17 sendok makan Untuk 1 sendok makannya Gak terlalu cembung dan juga gak terlalu Peres ya, jadi standar aja Nah ini bakal aku panaskan Menggunakan api yang sedang aja Sedangnya cenderung kekecil Supaya nanti gulanya ini gak mudah kosong Sebelum gulanya ini mencair Jangan kita aduk-aduk menggunakan Sepatula ataupun sendok Nanti gulanya bakal lengket Di spatula atau sendoknya ya Cukup kita goyang-goyangkan Seperti ini aja si teflonnya Nanti bakal mencair sempurna Nah gulanya sudah mulai mencair Dan sudah berulai berubah warna Menjadi kecoklatan Ini tetap kita goyang-goyangkan si teflonnya Sampai semua gulanya itu berubah warna Menjadi kecoklatan Atau gulanya berubah menjadi karamel ya Nah kalau sudah mulai seperti ini Sudah semuanya itu berubah warna Ini baru boleh kita aduk Menggunakan spatula ya Kalau dipastikan gulanya ini Semuanya sudah mencair Boleh dimasukkan 250 ml air panas Masukkan air panasnya sedikit demi sedikit aja Karena serius ini panas banget Kalau airnya dimasukkan Dia bisa muncrat-muncrat Jadi dimasukkannya sedikit demi sedikit Dan hati-hati ya Jangan lupa sambil diaduk-aduk seperti ini Supaya karamelnya itu Betul-betul larut ke airnya Nah kalau sudah tersampur merata seperti ini Ini boleh disisikan terlebih dahulu Lanjut kita bikin adonan berikutnya Atau tahap selanjutnya Siapkan wadah Kemudian pecahkan 2 butir telur ayam Setelah itu masukkan 4 sendok makan Susu kental manis setara 2 saset yang ukuran kecil ya Jangan salvok sama warna susu kental manisnya Berbeda karena ini 2 merek yang berbeda Jadi warnanya berbeda ya Nah ini aduk sampai semuanya tercampur merata Setelah tercampur merata Sisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita siapkan bahan-bahan keringnya Siapkan wadah dan saringan Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu Setara 10 sendok makan Untuk 1 sendok makan ini Nggak terlalu jambung dan juga Nggak terlalu peres ya Jadi standar aja Setelah itu masukkan 80 gram tepung tapioca Setara 8 sendok makan Ukurannya standar Nggak cembung dan nggak peres juga Kemudian masukkan 1 sendok teh baking powder Setelah itu ada 1 sendok teh soda kue Setelah semua bahan keringnya ini sudah kita taruh di saringan Ini langsung aja disaring ya Nah kalau misalnya ini bahan keringnya sudah selesai disaring Lanjut kembali lagi ke kocokan telurnya Nah masukkan air gula Masukkan sedikit demi sedikit Kemudian masukkan tepungnya juga sedikit demi sedikit Jadi diselang-seling gitu ya Masukkan selang-seling Air gula, tepung, air gula, tepung atau bahan keringnya ya Nah ini kita aduk secara cepat Supaya nanti adonannya itu berbusa Dan nanti pastinya kuenya full sarang Lakukan sampai air gula dan bahan keringnya ini habis ya Nah kira-kira semua bahan sudah tersampur merata seperti ini Langkah selanjutnya Bahan ini kita saring Supaya nggak ada bahan-bahan yang bergumpal ya Setelah adonannya ini disaring Aduk sampai semuanya tercampur merata Kemudian masukkan margarin yang telah dicairkan Sebanyak 70 gram setara 5 sendok makan Aduk sampai semuanya tercampur merata Setelah semua bahan tercampur merata Ini siap kita masak Untuk masaknya disini aku menggunakan cetakan kue lumpur Yang besi seperti ini Boleh juga teman-teman masaknya Menggunakan cetakan kue yang teflon Dia tuh kue lumpur tapi yang teflon gitu ya bahannya Nah kalau misalnya teman-teman pakai cetakan besi seperti ini Olesi secara merata margarin ke setiap lubangnya Kemudian masukkan adonannya Tapi jangan sampai penuh Ini masukkannya hampir sepertiga aja Supaya nanti si adonannya ini nggak meluber Karena ini bakal mengembang ya Nah ini kita masaknya Dari awal masak sampai kuenya matang Menggunakan api yang sangat kecil seperti ini Jangan sampai dibesarkan Supaya nggak gosong nanti kuenya Nah kalau kuenya sudah mulai berbusa seperti ini Boleh ditutup Karena aku nggak punya tutup khusus untuk kuenya ini Jadi aku tutupnya menggunakan tutup teflon ya Ini tetap kita masak menggunakan api yang sangat-sangat kecil Kalau misalnya sudah matang seluruhnya Ini boleh diangkat Ini dicungkil bisa langsung keluar Ini gampang banget ya Nah kalau misalnya mau masak lagi Ini langsung aja dibaluri secara merata Margarin ataupun mentega Ini nggak perlu dicuci lagi Karena nanti kotorannya itu nggak bakal ngikut Di kue yang seterusnya kita masak Setelah dibaluri merata Langsung aja dimasukkan kue atau adonan kuenya Ini dimasak menggunakan api yang sangat-sangat kecil Nah ini teman-teman Kalau misalnya pakai cetakan kue lumpur yang besi Jangan khawatir gosong atau pahit Karena sisa kotoran dari panggangan yang sebelumnya ya Nah ini ada setengah kue yang udah selesai aku panggang Hasilnya itu sangat-sangat lembut Lentur dan kenyal banget Bisa dilihat di video Ini juga full sarang Ini tuh betul-betul enak banget Nah semisalnya teman-teman Mau dijadikan ide jualan Atau isian snack box Ini boleh dimasukkan ke dalam plastik OPP Untuk ukuran plastiknya disesuaikan aja Dengan bentuk atau ukuran kuenya ya Untuk harga jualnya disesuaikan Dengan bahan-bahan di daerah masing-masing aja Kue sarang semut ini juga cocok Dijadikan hidangan pas ada hajatan Atau arisan atau kumpul-kumpul keluarga Atau hanya untuk dijadikan cemilan Untuk keluarga tercinta juga boleh banget ya Nah untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya Langsung aja dicobain resep ini ya Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye